Anggota Polresta Denpasar dihimbau tidak melakukan pelanggaran dengan memungut atau menerima suap dalam bentuk apapun karena Polresta Denpasar telah dicanangkan menjadi zona bebas korupsi. Hal itu disampaikan ke Polresta Denpasar, Kombes Polisi Hadi Purnomo diselah pencanangan zona bebas korupsi di Mapolresta Denpasar. Kapolresta Denpasar, Kombes Polisi Hadi Purnomo menambahkan Mabes Polri memberi mandat bagi polda-polda di daerah untuk menunjuk perwakilannya sebagai contoh zona integritas bebas korupsi. Zona bebas korupsi ini nantinya akan menjadi penilaian bebas korupsi kepada anggota Polri dalam kinerjanya. Untuk itu, polda Bali menunjuk Polresta Denpasar, zona bebas korupsi yang telah dicanangkan mulai bulan Februari 2018. Dengan adanya penilaian ini, akan berimbas pada tunjangan kinerja atau prestasi untuk menjaga tanggung jawab sebagai anggota Polri. Bapak Polda Bali akan memberikan perwakilannya, salah satunya yaitu Polresta Denpasar, untuk dilaksanakan penilaian, yaitu wilayah yang bebas dari korupsi. Dan kita juga, sesuai dengan perintah dari Bapak Polda, dan kita akan mencanangkan, sesuai dari tadi, sudah kita melaksanakan secara, bahwa mulai 2018 ini, dari bulan Februari, dan seterusnya, wilayah Polresta Denpasar, kita akan menunjukkan wilayah bebas dari korupsi. Pencanangan zona bebas korupsi Polresta Denpasar ini, diharapkan dapat menghadirkan aparatur Polresta Denpasar yang hadal, dan profesional dalam menegakkan supremasi hukum, serta terus melakukan perbaikan nyata, untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkadilan dan berhati nurani. Raisu Antara Bali TV